Dari Cina, kenapa sih? Ya terlepas dari semua urusan teknis, semua hal-hal yang terkait dengan apa yang terjadi di lapangan, saya mengira ada kekurang fokusan pada semua pihak di Timnas Indonesia, mau itu PSSI, supporter maupun pemain, dalam rangka ketika Indonesia gagal menang lawan Bahrain. Itu kan terlalu berlarut-larut menurut saya persoalannya soal wasit itu. Memang sangat mengesalkan seolah-olah Indonesia dirampok, tapi menurut saya kalau kita tidak bisa mengendalikan supporter ya dalam arti netizen dan macam-macam. Tapi menurut saya manernya PSSI juga harusnya lebih cool. Karena itu kan pertandingan sudah lewat, mau protes segimanapun nggak akan mungkin, karena tidak ada dalam sejarahnya, kecuali mungkin hanya 1-2 dalam 1 juta pertandingan. Jadi orang-orang PSSI pun tidak fokus pada pertandingan melawan Cina. Energi kita terpecah sebenarnya ya. Energinya terpecah. Dan apa yang terjadi pada media sosial misalnya, bahwa begitu masifnya serangan terhadap wasit Bahrain, pada federasi Bahrain, itu juga kan pasti dibaca oleh pemain-pemain Indonesia, terbaca lah. Artinya mereka sebetulnya juga mungkin tidak terlalu fokus ketika, karena memang mereka merasa disakiti ya. Jadi seolah-olah ada pembelaan yang menurut saya justru kontraproduktif. Berlebihan nggak? Overreaktif nggak sebenarnya? Overreaktif dari menurut saya dari netizen, dari supporter secara umum. PSSI pun saya sempat berbicara dengan manajer. Saya bilang, mudah lah lupain aja, kan masih ada pertandingan melawan Cina. Yang menurut saya peluang untuk menangnya sangat tinggi, karena dari semua indikator, Cina itu kan kalah 3 kali, Indonesia belum pernah kalah. Mereka sebetulnya juga melakukan perjalanan yang jauh. Dari Australia pulang ke Kingdow itu kan jauh. Mereka juga telat sehari daripada Indonesia. Jadi hampir semua indikator itu mengatakan bahwa Indonesia di atas angin, bahkan di atas kertas gitu. Tapi memang yang terjadi di lapangan hal yang berbeda. Nanti ada urusan dengan sistem permainan, dengan formasi, dan macam-macam. Dengan gol yang cantik dari Cina, dua-duanya gol yang cantik. Dan menurut saya Indonesia nggak dilek-delek amat juga. Memang nggak bisa bikin gol karena Cina memarkir Tronton di belakang. Bukan memarkir Tronton, tembok besar Cina yang dipasang di situ. Tembok besar Cina dia pasang di situ. Dan itu memang harus menjadi evaluasi ketika Indonesia bermain dengan tim yang sangat defensif. Ternyata kesulitan ya. Harus mengeluarkan senjata terakhirnya dengan lemparan jauh. Arhan. Arhan. Ini yang membuka. Tapi sudah menit ke-86, sudah agak terlambat. Tapi overall Indonesia artinya masih punya kesempatan. November yang akan menentukan. Artinya masa tarik nafas, meregangkan otot cukup ya? Satu bulan kurang sih sebetulnya. Kurang karena waktu untuk berkumpul kan kurang banget. Mereka sekarang kembali. Hill Girls kembali ke Belanda. Hampir semua pemain diaspora kembali. Tapi seperti kata Anda, Bong Jo, kita fokus aja pada pertandingan berikutnya. Hal-hal lain udahlah sisihkan dulu gitu kan. Dengan tidak bermaksud mendekradasi hal-hal yang memang harusnya juga kita diskusikan di sini. Saya mau minta catatannya, Bong Wesley. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait laga terakhir kita dengan Cina nih, Bong? Saya sepatat dengan Bong Jo, kita mungkin kehabisan energi waktu membahas situasi di Bahrain. Saya pernah diberkaukan kesempatan, saya ingatakan apa yang terjadi di Bahrain, sudah tinggal di Bahrain. Karena opportunity kita ada ketiga poin sangat besar dari Cina yang hanya mencetak dua gol dari tiga pertandingan. Itu pun satu, puluh diri. Kita bisa impang lawan Arab Saudi, mereka kalah. Kita bisa impang lawan Australia, Cina kalah. Nah, situasi yang kertas tadi Bong Jo katakan itu, memang harus diakui kita datang dengan sebuah keyakinan besar bahwa kita akan mendapat tiga poin nih. Di atas Cina, karena situasinya segala hal itu dimulukan termasuk kondisi fisik. Tapi yang dalam sepak pula, semua hal bisa terjadi, strategi pemilihan pelatih atau pemain itu semua memang sudah harus kita serahkan kepada pelatih yang tahu kondisi apa yang sebenarnya. Karena ini kan dibicarakan, kenapa starting anak berubah? Kenapa si ini kapten? Itu pelatih yang tahu. Kita tidak tahu kondisi terakhir para pemain seperti apa di sana. Nah, menghadapi Cina kan STY melakukan empat perubahan starting anak. Ketika kita menghadapi Bahrain, kita melakukan perubahan empat lagi. Beda di bagian kita menghadapi Australia. Jadi tidak ada informasi yang baku di Sintayong. Ini menjadi kekuatan Sintayong sebenarnya. Dia selalu memberikan penjutan di starting line-up, maupun gelaya bermain yang berbeda dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ini mempengaruhi banget ya ketika susunan pengain berubah-berubah. Apakah itu mengindikasikan STY agak grogi gitu, Bu Wesley? Menurut saya Pak tidak grogi. Malah dia percaya diri dengan permainan yang akan diubah menghadapi Cina. Dia sepertinya yakin ini yang terbaik untuk menghadapi Cina. Beda ketika menghadapi Bahrain. Kalau kita tunduk tiga pertandingan. Sebelumnya kan kita telah pernah dua digit tuh melepaskan tembakan. Delapan, lima, lima. Tadi menghadapi Garci kita lima-lima kan, lima on target. Kemudian kan kita bisa empat belas tuh totalnya. Enam on target. Dari intensitas terangan kita, bermain kita, garis pertandingan kita sangat berdua, sangat maju. Dan itu menunjukkan kepercayaan diri kita untuk melakukan serangan untuk mengalahkan Cina. Keterlindungan kita memang berbuah dua gol. Itu kan dua golnya semua akibat kesalahan komunikasi, akibat kesalahan konfentrasi. Karena kita membuat gaya bermain yang memang lebih operasif melawan Cina ini. Iya. Kalau soal gol pertama itu, menurut saya agak-agak kurang bisa diterima ya oleh Nurul gitu kan. Catatan Anda, Bang Wesley. Gimana itu bisa terjadi itu? Ya, kesalahan profesional menurut saya. Bagaimana mungkin kita bisa membiarkan bola itu terkauh dengan sendirinya padahal ada lawak di belakang. Karena dua pemain ini kan, termasuk Senter Tinama, yang harusnya bisa mengambil keputusan. Dalam sepak bola, menurut ini keputusan itu paling mahal kegaknya. Pelatih memutuskan siapa menjadi starting line up, memutuskan strategi itu kan makanya mereka dinilai mahal. Diga-diga mahal karena mereka pengambil keputusan yang sepersikian ketik harus berbuah yang baik bagi timnya. Termasuk Senter Tinama kemarin. Seperti setikian ketik loh keputusan harus diambil, tapi keputusan yang diambil malah berbuah goal bagi kita. Oke, Bung Joy, performa pati nawah. Anda melihatnya bagaimana? Shane, di luar goal yang menyebabkan goal itu, memang ada dia sedikit kurang fokus. Karena ada pemain yang kurang lebih 20 cm jaraknya dari dia. Dia harusnya buang bola itu, harusnya. Tetapi dalam situasi permainan seperti itu, saya tidak terlalu menyalahkan pemain. Karena tekanannya juga begitu tinggi. Ya kan? Coba Anda baca berita-berita sebelum pertandingan. Pemain-pemain apa? Pertandingan antara Cina melawan Indonesia, tidak diminati penonton. Tidak ada penonton yang datang karena orang-orang Cina sudah frustasi dengan timnya dan macam-macam. Ternyata stadionnya full. Tekanan begitu hebat. Banner benderanya besar-besar loh. Di belakang gawang Indonesia itu. Kan untuk pemain itu tekanan yang luar biasa besar. Jadi kalau Shane Patiama melakukan kesalahan kecil itu dan berakibat fatal goal, menurut saya ya itu wajar saja dilakukan oleh seorang pemain belakang. Tapi memang dia tidak alert. Ada pemain yang hanya 20 cm jaraknya dari dia. Harusnya dia buang saja. Tapi kan saya lebih gampang ngomong. Kalau kita menalaminya di lapangan, mengalaminya, mungkin juga kita akan melakukan kesalahan yang sama. Tapi overall sebelum dia diganti, dia tampil bagus kok. Jadi saya tidak menyalahkan Shane. Dia tampil bagus juga. Bahkan dia sering overlap sampai ke perimeter pertahanannya Cina di sisi kiri. Jadi dia membantu serangan, turun, bolak-balik. Anda bayangkan lari 70 meter, balik lagi lari 70 meter sepanjang 45 menit pertandingan. Itu membutuhkan effort yang luar biasa besar. Overall penampilan di luar goal tadi, menurut saya dia oke gitu. Sayangnya kemudian terus dia kan diganti. Seolah-olah ini salah dia nih. Digantikan, akhirnya dia keluar gitu loh. Memang ada sedikit perubahan dalam cara bermain. Tapi tekanan dari awal sebetulnya kan memang dipegang oleh Indonesia. Sayangnya sekali lagi ya tembok Cina ada di sana. Dan baru bisa bikin goals setelah Arkan masuk lewat lemparan jauh dan diselesaikan oleh Tom Haye. Tapi harusnya sih memang itu terjadi menit ke-70. Kalau menit ke-70 atau ke-75, saya yakin bisa dua-dua bahkan. Saya bilang sama anak saya, ini kalau goal dua-dua Indonesia menang nih. Saya bilang gitu, ternyata nggak jadi-jadi goalnya. Nah ini persoalan. Sintayong pasti sudah mengevaluasi dengan pertahanan yang seketat itu, Indonesia bakal mengalami lagi. Kita masih akan menjamu Cina di Jakarta. Kita masih akan ke Australia untuk tandang. Kita masih akan menghadapi Jepang di GPK. Menghadapi Arab Saudi di GPK. Jadi memang akan mungkin Indonesia menemui situasi yang kurang lebih sama. Oke, ya itu catatan penting ya. Yang penting jangan khawatir Bung Coy. Ada yang bisa mengalahkan kekuatan tembok besar Cina. Semen Indonesia. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa kami segera kembali sesaat lagi.